ayo kita ada sekali dengan bentukan yang sama dan spesifikasi yang sama tetapi tidak ada upgrade pada joran daido green hill, kita tunggu apa kejutan yang akan dibuat oleh daido dengan daido green hill nya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel daniel pancing baik manapun teman teman berada mudah teman teman semua dalam keadaan sehat dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya baik teman teman kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman teman kita banyak yang bertanya ke saya mengenai 3 joran bandel di ft ya teman teman jadi di depan saya sekarang sudah ada 3 joran bandel di ft dimana joran ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ya ini ada joran poseidon daido poseidon daido kraken dan daido trisula midnight edition dimana ketiga joran ini kemarin diluncurkan kembali oleh daido secara berbarengan teman teman jadi ini bikin galau yang pastinya buat teman teman karena bingung diantara ketiga joran di ft ini mana yang terbaik om kalau saya mau beli jadi menurut saya teman teman nah ini sudah ada di depan saya sekarang jorannya seperti ini ini 3 joran di ft 3 joran bandel di ft karena ada real real bundlenya juga banyak di seri seri terbaru yang baru saja dirilis atau launching dari daido dan ini 3 joran bandelnya teman teman oke jadi menurut saya kalau teman teman bertanya seperti yang saya katakan tadi tinggal kembali ke selera teman teman ya jadi mau pilih yang desainnya menurut teman teman suka ya atau maksud saya warnanya karena dari ketiga joran bandel di ft ini dibekali blank yang sama ring gate nya juga sama fuji hanya desain dan modelnya yang berbeda teman teman kita langsung bahas di daido poseidon seperti ini ya kalau untuk daido poseidon tournament pro series karena di seri daido poseidon ini sudah pernah di upgrade juga kalau saya tidak salah ada seri yang tidak seperti ini bentukannya ya mungkin teman teman juga sudah pasti paham lah ini yang daido poseidon tournament pro series ini pe 2 ke 4 jadi warnanya ini ada biru birunya di bagian real set dan ini dibekali eva atau busa eva bermotif kamu untuk bagian bat nya teman teman seperti ini ya dengan panjang 180 cm dan ini bat join juga atau sambung bawah lalu kalau untuk di daido trisula midnight edition nah ini kalau teman teman masih ingat sebelum ada daido trisula midnight edition ini daido lebih dulu mengeluarkan daido trisula pro series yang warna biru kalau teman teman ingat ya yang monocock tapi sebelum yang warna biru juga sudah ada yang menggunakan eva ya menggunakan eva seperti ini generasi pertamanya teman teman lalu keluar daido trisula yang warna biru lalu trisula midnight edition seperti ini ini pro series juga ini warna gold untuk daido trisula upgrade dari yang warna biru hanya di warna yang berbeda dan ada sedikit aksesoris juga yang dikurangi atau tidak dipasang di daido trisula midnight edition ini lalu di seri terakhir di seri retun solid carbon ada daido kraken teman teman ini daido kraken ini seri terakhir atau yang diproduksi terakhir oleh daido ini juga banyak sekali menyita atau menggaet angler untuk pakai joran ini banyak sekali pemakainya dari desain batnya real sheet ini sangat terlihat mewah seperti ini mungkin teman teman bisa sekilas ini mirip mirip real sheet joran brand sebelah kanan atau sebelah kiri sebelah kanan saja ini receipt nya sangat mewah dan ini juga dibekali karbon monokok karbon monokok seperti ini hanya ada sedikit eva di bagian bawah untuk daido kraken teman teman jadi saya langsung ambil kesimpulan saja dari ketiga joran bandel di FT ini tidak perlu teman teman bingung untuk pilih jadi tinggal selera teman teman kalau teman teman suka karena ini batnya juga beda beda dari ketiga joran ini yang paling panjang ada pada daido trisula midnight edition seperti ini teman teman bisa lihat perbedaan panjang hampir 10 cm beda panjang dari daido poseidon dan daido kraken yang paling atas dan saya juga salah satu pemakai dari daido trisula pro series tapi yang warna biru teman teman seri sebelum ini saya pakai biasa untuk mancing casting spoon di PE 1 ke 3 karena nyaman ketika kita retrip tidak terlalu kaku untuk blank jadi nyaman kita untuk ayun spoon kita ketika kita mancing casting biasanya target ikan tenggiri teman teman jadi seperti ini ini nyaman karena saya biasanya saya jepit sambil casting seperti ini saya pakai daido trisula yang warna biru sebelum midnight edition ini oke ya teman teman jadi kesimpulannya menurut saya tinggal tentukan pilihan kalau teman teman tidak suka joran yang keras atau kaku karena ada beberapa ukuran di joran daido trisula dan daido poseidon ini ada PE kecil dan PE terbesarnya ya dari PE 13 ke PE 35 bahkan di daido kraken ini ada PE 0,8 teman teman kalau teman teman tidak suka dengan yang keras teman teman bisa pakai ukuran PE terkecilnya kalau ini PE 2 ke 4 tapi dia ada PE sampai 3 ke 5 dari mulai 0,8 sampai 35 begitu juga dengan daido trisula ini juga ada PE 1,3 2,4 dan 3,5 jadi menurut saya hanya tinggal sesuaikan saja kebutuhan teman teman kalau teman teman suka yang lentur teman teman bisa pakai PE 0,8 atau 1,3 tapi kalau teman teman tidak suka yang lentur teman teman suka main kasar main betot mungkin teman teman bisa pakai PE 24 atau PE 3,5 biar nyaman ketika dipakai jadi ya kalau saya mesti jawab mana yang terbaik ini ketiganya menurut saya sudah terbaik yang dikeluarkan oleh DFT atau daido ya teman teman karena ini 3 jawaban bandel DFT yang bikin galau angler se Indonesia maksudnya galau disini bingung mau pilih yang mana ketika ketiga jawaban ini berbarengan di keluarkan lagi oleh daido ya kalau mau aman teman teman harus ambil ketiga tiganya nih biar nanti gak galau lagi oke ya teman teman mudah mudah dengan adanya video ini bisa dijadikan panduan buat teman teman biar gak bingung lagi mau pilih yang mana karena dari ketiga juran bandel DFT ini semuanya recommended tinggal kembali ke selera warna kalau teman teman suka warna gold teman teman bisa pilih daido trisula ini atau daido kraken kalau suka yang warna biru seperti ini ada di daido poseidon dan ketiga juran ini juga sudah di support ring fuji dengan bahan yang sama karbon solid pad join sambung bawah semua jadi recommended lah menurut saya tiga juran bandel DFT ini karena sudah ada deretan produk-produk terbaru di reelnya yang dimana reel itu juga dijuluki reel bandel DFT jadi ini adalah juran-juran bandel DFT punya teman-teman oke yang pastinya kita tahu daido sangat mengerti atau memahami kantong para anglernya jadi cukup dibandel di harga 300an ya 300 sekian teman-teman sudah bisa mendapatkan atau memiliki juran-juran bandel dan ganteng seperti ini daido kraken trisula poseidon masih ada sebenarnya daido green hell tapi saya juga kurang tahu kenapa sampai sekarang daido tidak keluarkan lagi di seri daido green hell bahkan dari pertama kali itu di launching atau dikeluarkan oleh daido belum pernah ada upgrade sedikit pun hanya pernah keluar berapa kali dengan bentukan yang sama dan spesifikasi yang sama tetapi tidak ada upgrade pada juran daido green hell kita tunggu apa kejutan yang akan dibuat oleh daido dengan daido green hell teman-teman oke ya mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini gak usah galau lagi ketiga juran ini menurut saya recommended tinggal tentukan pilihan desain warna dan tingkat kekerasan buat teman-teman untuk pilih jorannya oke sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam wani boncos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati